selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel kami trias warna kali ini kami akan melakukan pemangkasan tahap kedua pada tanaman durian kami tepatnya di sebelah sana teman-teman karena agak tinggi kami menggunakan alat bantuan gentel juga teman-teman karena pohonnya tidak belum layak untuk dipanjat dan kami gunakan gunting ini terlangsung saja kita akan melakukan pemangkasan tahap kedua tadi ada alpukat ulung usaha dahulu ini sudah berapa hari ini kami sibuk bukerja di kebun jauh tanaman jadi kami akan melakukan dan servis-servis ringan pada tanaman dan ini untuk umurnya ini kami kurang tahu teman-teman yang jelas kami sudah merawatnya sejak kami rawat kebun ini ini tanaman ini sudah ada sudah mulai rimbun seperti teman-teman lihat seperti ini kelihatannya kita masuk aja ke dalam sini ada kami buat sambung susu dari cabangnya akan kami buang nanti teman-teman banget nanti aku lupa kami akan berencana memilih ranting-rantingnya itu yang kecil-ranting kecil akan kami buang untuk bagian atas kami gunakan ini nantinya kalau memang agak keras nanti kami biarkan nanti kami gunakan gergaji pangkas juga saya akan kerjakan dulu cabang-cabang di bawah ini seperti ini ranting-ranting kecil ini kita buang saja semuanya mungkin videonya akan sedikit kami skip-skip karena ini lumayan banyak yang mau dipangkas yang mau dikasih keluar ini ranting-rantingnya kita kasih keluar aja dulu ranting-ranting kecil semacam ini karena waktu pemangkasan pertama kemarin kami pangkas seadanya dulu masih banyak semut lalunya sekarang pun mungkin sudah kembali ada semutnya lagi tapi tidak sebanyak yang lalu ini ranting yang menimpa temannya di bawah ini keluarkan seperti itu yuh ini campanya ini harusnya dikasih keluar tapi karena masih ada sambung sisunya kami biarkan dulu sampai sambung berhasil semacam ini kalau orang lain tinggal tinggal ya Pak Pak Torosnya sudah pohon bambu juga karena dekat dengan pohon durian jadi bambunya kami bunuh manual tanpa menggunakan kimia kita bentuk dulu cabang bawah cabang bawahnya ini yang masuk diantara temannya kita potong saja kita potong kita potong untuk yang di bawah ini nanti kami akan sambung susu jadi kami biarkan saja ada berapa lagi 4 batang bawah yang kami bawa kita biarkan dulu kita pangkas sedikit saja seperti ini yang menimpa-nimpa temannya kita keluarkan ini pemangkasan kedua tentunya tidak bisa juga sekaligus kita akan pilih lagi seperti ini ini perlahan akan semakin ke atas dari paling bawah dulu dari paling bawah perlahan-lahan nanti kita akan pangkas lebih ke atas ini semacam ini teman-teman tidak terlalu ditekuk yang ini biar saja dulu karena mau disambung susu jadi kami banyak program disini program pun untuk sebelah sana sudah mulai terang bahan bawahnya ke sini kita keluarkan lagi ini kita sambung susu yang agak besar saja nanti kita akan kita akan kita akan kita akan ini nanti akan dipotong juga teman-teman jadi yang perlu diperhatikan cabang sebelah sini sebelah sini kita ke arah sebelahnya lagi mudah-mudahan agak bisa dilihat teman-teman itu masih banyak nanti kami akan tunjukkan setelah jadi ranting-ranting seperti ini itu 22 ini habis tadi ini kami sisakan dan ini kami habiskan lagi ini kami habiskan selanjut ke atas lagi teman-teman begitu terus ini kadang-kadang yang begini sengaja kami biarkan agar ada yang menekuk dahannya ini makin mendatar teman-teman seperti itu kita biarkan sedikit pada yang pada batang bawah ini sempat kami lalu potong cabang utamanya lalu ini lebih besar daripada ini telah dipotong jadi yang ini semakin cepat besar cabang di samping-sampingnya karena yang yang utama ini naiknya ke atas teman-teman agak ke atas ini yang mendatar kami pelihara yang cabang yang mendatar untuk cabang-cabang bawah biasa kami pertimbangkan sebelum pemangkasan bila mampu kami jangkau sambung susu biasa kami akan sambung susu sepertinya ini harus kami amputasi kembali ini teman-teman seperti itu karena sudah ada yang mewakili ini yang menimpa di atas ya teman-teman menimpa begini kita harus pangkas juga sambil melihat nanti perkembangannya kalau memang terlalu dekat bisa kita potong nanti disini kita biarkan yang ini teman-teman sekarang kita keluarkan ranting saja dulu sementara video kami skip karena disini mungkin durasinya akan terlalu panjang bila kami upload sampai dengan selesai ini teman-teman kami skip saja sebagian untuk yang di bagian bawah kami akan tampilkan semuanya sementara video kami skip seperti ini hasilnya teman-teman teman-teman bisa lihat daunnya lumayan banyak yang di yang kami jatuhkan dan ini dia teman-teman sudah mulai ya seperti itu teman-teman bisa lihat seperti itu pemangkasan dan kedua ini dia yang kita servis lagi tentu ini tidak bisa kita lakukan satu kali saja jadi perlu banyak penyervisan lagi nanti setiap kekebun kami akan servis agar di samping untuk penyimbangan dahan pemangkasan juga untuk mempercepat besar dan kokohnya dahan-dahan yang kita pelihara semacam ini teman-teman itu dahan-dahan untuk sementara mungkin pemangkasannya kami cukupkan sampai disini dulu nanti sambil kekebun besok-besok kami akan lakukan penyervisan kembali seperti ini penampakannya setelah kami melakukan pemangkasan kedua karena cukup keras kali ini kami melakukan pemangkasan kedua ini pucunya belum kami potong seperti itu jadi untuk kali ini cukup sekian video dari kami semoga bermanfaat sampai jumpa di video kami berikutnya